Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di berikut kali ini kita akan melanjutkan tutorial javascript untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya kita akan masuk ke direktori latihan kita javascript tutorial ya kita akan membuat direktori 140 terkait dengan atribut dan kita akan masuk ke direktori 140 atribut kita akan pilih screen kita buka lagi Neo filmnya kita akan buka sidebar nya akan buat file baru kita akan buat file indeks.html kemudian kita akan buat juga folder.js dan file script.js seperti ini ya oke pada basic HTML nya kita akan definisikan tag HTML nya CSS nya kita hapus oke kemudian untuk javascriptnya kita akan pindah dia ke bawah ya nah disini kita akan berikan judul pertama kita akan buat yang namanya set atribut nah kita akan set atribut kita kasih dulu judul ya terima dulu nah untuk set atribut kita akan buat sebuah button kita akan buat sebuah button nah button ini tipenya adalah button kemudian ID nya kita akan buat btn send btn send oke kemudian kita akan kita akan buatkan value nya yaitu send seperti ini ya oke ini akan kita save kita tekan escape kita buka juga untuk javascript nya send btn send btn kita tutup nah di bagian javascript kita akan buatkan dulu beberapa keterangan ya nah kita akan buat untuk melakukan set atribut set atribut set atribut adalah sebuah metode untuk menetapkan nilai atribut pada elemen tertentu nah peninteresnya seperti ini elemen kemudian fungsi set atribut dan disini ada atribut dan value nya nah kita akan coba memasang ke tadi ya button kita akan ambil dulu btn send nah btn send kita akan ambil dari dokumen.add element by id nah kemudian kita akan cek btn send jika btn send nya ini terdefinisi nah baru di dalamnya kita akan melakukan nah kita akan ambil event listernya kita akan set atribut nya disable true ya nah tapi sebelum kita disable kita akan tambahkan disini btn send nah disini akan kita set atribut nah atribut yang mau kita set adalah name nah value nya kita akan send ya jadi kita akan menambahkan nama oke kita akan save kita akan buka live server nya kita akan ctrl L oke live server nya ada ya kita akan buat menyamping dengan coding kita ya oke ini tombol nya ada kita akan klik lihat sekarang dia berubah jadi disable kalau misalkan ini kita inspect di bagian eee kodenya disini body btn send ini kurang besar ya nah lihat kita memberikan name tadi ya name ini sudah ada name nya jadi send sesuai dengan yang tadi kita definisikan ya nah disini name send ini juga sudah terbuat nah itu kita melakukan set atribut nah sekarang kita juga bisa melakukan get atribut misalkan kita akan tambahkan dulu ya disini eee 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 kemudian kita akan tambahkan di sini ID nya akan Google ya dan value nya kita akan isikan Google kita akan save nah seperti ini ya kita memiliki sebuah link di sini Google kita akan buka juga javascript nya ini jangan javascript nya kita akan lakukan get atribut nah untuk melakukan great atribut kita bisa menggunakan fungsi yang namanya ini ya get atribut get atribut adalah sebuah metode untuk mendapatkan nilai atribut pada elemen tertentu nah kita bisa lakukan dengan mengambil variabel tadi ya kita buat Google nah kita akan gunakan dokumen get elemen by ID tadi ID nya adalah Google kita akan cek dulu jika Google jadi jika ada maka kita akan melakukan eh kan mengambil ya Nah berarti kalau misalkan mengambil kita ambil dulu disini value nya ya kita akan menggunakan led target target kita akan ambil eh Google ini bukan rep tapi target ya kita gunakan target ini kita akan console.log kita akan cetak targetnya nah kemudian kita akan coba tambahkan title title nih tidak tadi belum kita ada penisikan ya tapi kalau misalkan tidak terdefinisi nanti hasilnya adalah nul ya kita akan save Oke kita akan lihat konsolnya nah targetnya adalah blank ya sesuai dengan tadi yang kita definisikan targetnya adalah blank ini kita berhasil mendapatkannya konsol blank dan title disini tidak ada maka karya kita mengambil title dari get atribut maka hasilnya adalah nul karena kita kita tidak memiliki title nah itu untuk eh get atribut ya Nah selain itu kita juga bisa melakukan remove atribut nah untuk remove atribut kita akan coba tambahkannya satu untuk contohnya memiliki button tipunya button kita akan ambil ini ya id-nya btn remove ini kita bukan btn remove id-nya akan kita ganti ini dengan nah ini kurung bukanya siku bukanya nggak ada malah ini akan kita ganti dengan drop nah drop kemudian kita akan disable nah disablenya kita akan coba beberapa kondisi ya yang hanya disable seperti ini kemudian ada disable sama dengan kosong dan disable sama dengan disable ya kita akan duplicate tipe button juga disini akan kita ganti dengan eh kita akan ganti dengan save ya ini kita ganti dengan save nah disable nya kita akan tambahkan disini sama dengan sesama aja ya saya sama aja hasilnya ini kita save duplicate lagi nah yang terakhir ini buttonnya cancel cancel ini disable nya kita tambahkan disini disable juga disininya cancel ini kalau misalkan kita save nah ini statusnya semuanya disable ya tiga-tiganya disable nah di dalam javascript nya kita akan tambahkan remove atribut jadi supaya kita jadinya enable ya kita akan tambahkan disini remove atribut adalah sebuah metode untuk menghapus atribut dengan nama tertentu ya pada elemen nah kita akan coba ambil disini red draft nah draft akan kita ambil dari dokumen get elemen by id nya draft tadi kita memiliki draft ya jika jika draft nah kita akan ambil draft nah kita akan remove atribut yang mau kita remove adalah disable ini akan kita remove ya kita akan save nah disini ada error ya referent is not definite nah referent tidak terdefinisi draft nah ini kurang ya nah ini kita save nah ini baru lihat di sini statusnya sudah tidak disable lagi ya karena sudah kita remove ini kalau misalkan kita inspect kita inspect nih ya kita besarkan lihat di bagian yang ini ya kita geser sedikit nah disini hilang ya disable nya karena sudah kita remove dan di sini sudah kita bisa klik oke itu ya fungsi untuk melakukan remove juga sudah berhasil nah selain itu kita juga bisa melakukan hash nah hash ini kita gunakan untuk mengecek ya apakah sebuah komponen itu memiliki atribut tertentu ataupun tidak nah hash nya seperti ini jadi kita memiliki hash atribut hash atribut adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu elemen memiliki atribut tertentu atau ataupun tidak nah ini bisa kita gunakan menggunakan yang lama ya kita akan gunakan btn tadi kita memiliki btn send ya kita akan menggunakan dokumen get elemen by id ini akan kita ganti btn send kita akan ambil btn send kemudian kita akan cek jika btn maka nah kita akan let disable disable ini kita ambil dari btn dot hash atribut disable kemudian kita akan console.log disable disable nya ada ataupun tidak kita lihat ini ada hash atribut gak ada hak nya ya kita hanya hash nah lihat di sini hasilnya adalah false karena untuk send ini tidak saya memiliki atribut yang namanya eh disable jadi kalau misalkan kita cari seperti ini kita tidak memilikinya ya nah kita akan coba di sini untuk eh merubahnya ya kita akan buat sebuah function cek nah function cek ini kita akan tambahkan ke sini kita akan buat eh eh disable sama dengan btn dot hash atribut eh disable console.log disable jadi ketika kita eh ini bukan set harus set dulu ya kita akan cek btn mana tadi btn disable true kemudian di sini kita akan cek untuk mengambilnya ya kita akan save nah cek konsolnya ini adalah false kalau misalkan kita klik nah send hasilnya adalah true karena ketika kita klik dia berubah jadi disable ini ya jadi setelah di disable kemudian dia cetak hasilnya adalah true jadi ketika misalkan pertama kali di refresh hasilnya false karena status button ini belum disable tapi ketika di klik dia berubah jadi disable dan di sini kita mendapatkan hasilnya disable oke eh untuk ternyata kali ini kurang lebih seperti itu jadi kita sudah mempelajari beberapa fungsi yang dimiliki jadi oleh eh atribut ya pertama kita bisa set atribut kemudian kita bisa menggunakan get atribut kita bisa menggunakan remove atribut kita juga bisa melakukan hash atribut kemudian bisa membantu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax